kan ini kita belum nih tuh lembut banget tuh Halo teman-teman apa kabar nih kali ini Dabur Ines mau bikin kue lapis ini super cantik banget lembut juga pokoknya enak banget cocok banget buat cemilan ataupun ide jualan karena pembuatannya simpel dan juga enak banget bikin lagi Nah teman-teman sebelum ditonton seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya dulu biar kalian enggak ketinggalan saat aku upload video lainnya terima kasih Langkah pertama kita tuangkan santan 900 mili ke dalam panci temen-temen kemudian kita tambahkan juga dua lembar daun pandan disini kita panaskan sampai mendidih ya temen-temen Nah kalau sudah mendidih baru kita diamkan sampai dia dingin selanjutnya kita siapkan tepung tapioca 200 gram kemudian tepung beras 100 gram selanjutnya gula pasir 250 gram kalau temen-temen temen-temen suka lebih manis bisa ditambah ya gulanya kemudian garam setengah sendok teh vanili setengah bungkus kemudian kita aduk-aduk terbeda hulu supaya rata nah temen-temen untuk loyangnya sendiri ini kita olesi dengan minyak goreng ya temen-temen disini ukuran loyangnya ini aku ukuran 24 x 10 x 7 cm oke santannya ini yang tadi dipanasin sudah dingin ya temen-temen pokoknya pastikan harus sudah dingin kemudian dari sini kita campurkan ke bahan yang sudah kita campurin tepung-tepung tadi jadi disini aduk sedikit demi sedikit sambil diaduk oke kalau sudah disini supaya lebih halus lagi kita saring ya temen-temen selanjutnya kita siapkan wadah atau mangkok dua mangkok ini disini kita bagi dua karena nanti kan akan diberi warna hijau putih dan juga merah jadi disini kita beri warna hijau terlebih dahulu nanti untuk warna merahnya kita ambil dari adonan yang warna putih jadi yang putihnya itu jangan dihabisin jadi nanti sisain untuk yang warna merah selanjutnya kita panaskan kukusan pastikan tutupnya ini sudah diberi kain seperti ini ya temen-temen biar airnya tuh gak netes nanti oke kalau sudah panas kita tuangkan adonan warna hijau ini kalau yang tersebut nah kalau sudah panas kita masukkan adonannya ke kukusan nah disini kita kukus selama 4 menit jadi selang waktunya tuh 4 menit 4 menit kalau sudah 4 menit kita buka kemudian kita tuangkan adonan warna putih nah ini sudah 4 menit ya temen-temen waktunya kita menuangkan adonan yang warna putih begitu seterusnya sampai adonan hampir habis yang putihnya tapi sisain untuk yang warna merah selamat menikmati oke temen-temen karena warna hijaunya sudah habis disini kita sisain warna putihnya ini untuk yang warna merah untuk di bagian lapisan atasnya ya nah untuk kukusan terakhir ini kita kukus selama 25 menit nah temen-temen karena kukusan ini airnya ini sudah mulai habis di bawahnya ini jadi kita kasih air secukupnya ya nah temen-temen kita lepasin dari loyangnya ini tunggu dingin ya temen-temen karena kan masih panas nah ini sudah dingin ya temen-temen bisa kita lepas selamat menikmati oke temen-temen ini sudah jadi kuih lapisnya yuk kita cobain ya ini tuh bentuk banget ya bentuk banget ya ya kan ini kita ambil nih tuh lembut banget tuh lembut banget ya tuh ya kita cobain ini ya enak banget manisnya berasa manis lembut tuh lembut banget kuenya cocok banget buat jualan karena juga simple dan irret hasilnya banyak lagi oke temen-temen sekian dulu bikin kue lapis hari ini semoga bermanfaat dan temen-temen kalau suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan share juga supaya channel ini semakin berkembang terima kasih selamat menikmati